Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Barada Eliezer tampil di hadapan awak media di depan Gedung Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum pada Rabu 5 Oktober. Penampilannya itu lantas disorot oleh sejumlah pihak, terpasuk mantan kuasa hukum Barada Eliezer, Deolipa Yumara yang menyebutkan tampak tegang. Dikutip dari tribunews.com, pihak Kejaksaan Agung menampilkan Barada Eliezer ke publik. Hal ini dilakukan setelah pelimpahan barang bukti tahap kedua. Saat keluar gedung, Barada Eliezer menggunakan masker hitam. Lantas petugas Kejaksaan Agung melepas masker yang dipakai Barada Eliezer dan tampak jelas wajahnya. Ketika itu Barada Eliezer tak mengucapkan sepatah katapun. Tak berselang lama, Barada Eliezer kembali memakai masker dan diarahkan masuk ke dalam gedung. Penampilannya itu pun rupanya diperhatikan oleh Deolipa Yumara. Deolipa menerangkan Barada Eliezer tampak rileks dan santai saat pertama bertemu dengannya. Namun menurutnya saat ditampilkan di Kejagung, mantan kliennya itu tampak tegang. Deolipa mengaku kaget saat melihat Barada Eliezer harus tampil di depan para wartawan. Seharusnya Barada Eliezer bisa tenang. Hal ini karena ia sudah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Diungkapkan Barada Eliezer tidak perlu khawatir lantaran ada kemungkinan lepas dari hukuman kalau memang bertindak berdasarkan perintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!